Halo semuanya masih di Cluster Pecatu video kali ini kita akan kasih gambaran kalian Cluster lain yang ada di Mega Cluster Pecatu kita akan coba main ke Cluster Amarta ya Amarta yang berada di Mega Cluster Pecatu Oke kita belok ke kiri ya berarti tadi Akasa itu dia lurus sekitar itu ya kalau kita perhatikan lagi secara detail memang enggak ada yang membedakan antara Akasa dengan Ayodhya secara tampilan fasad rumahnya apa yang bikin beda kayaknya enggak ada ya nah nanti seperti biasa ya kita enggak bakal kunjungin satu-satu persatu lorong rumahnya tapi kita akan coba kasih lihat hal-hal yang mungkin menarik yang membuat saya untuk mengambil videonya ya teman-teman ya sebenarnya enggak ada yang bikin beda sih secara fasad ya sama sih Nah di sini di depan ada satu rumah yang hanya ada satu di depan nih ini dia tipe apa nih Amarta lima ya jalan Amarta 9 mohon maaf temen-temen nah disini sampingnya tanah kosong mungkin ini akan dijual juga ya atau mereka hanya jual kaflingan ya nantinya ya Nah buat kalian yang tinggal di sini boleh komen di bawah oke teman-teman terkait TPL yang kalian bayarkan setiap bulannya bagaimana sih keadaan kalian selama kalian mentok ya kalian tinggal di daerah sini teman-teman karena saya penasaran loh ternyata mentok saya pikir bisa lewat ya teman-teman kalian tinggal di daerah sini teman-teman kali aja ada kalian teman-teman dari kalian nih yang tertarik mau tinggal di sini tapi masih ragu nah mungkin aja saran-saran dari kalian saran-saran yang bermanfaat atau yang menakutkan biasanya ada tuh jauh Bang dari tol jauh Bang dari Jakarta mungkin aja saran itu bermanfaat ya tapi ada juga mungkin ya Bang deket dari stasiun kereta api buat Abang yang tinggal di atau beraktifitas bekerja di tanah Abang Jakarta Palmerah aman Bang tenang aja ya kadang ada begitu aja sih yang orang komen begitu tapi sebenarnya tuh memang seperti itu teman-teman kalau dipikir-pikir ya memang rumah semakin lama memang harganya semakin naik dan semakin lama lokasinya semakin jauh bener aja sih bener memang seperti itu jadi bukannya kita menakut-takuti ya tapi memang keadaannya seperti itu karena kita nge-review di daerah Jakarta tuh ada sebenernya daerah di daerah Jakarta Utara adalah cuman harganya yang fantastis untuk ukuran 45 meter luas tanahnya itu harganya sekitar 850 jutaan kita sebenernya udah janjian ya dengan tim marketingnya cuman kita belum ada waktu aja untuk kita kasih gambarannya ke teman-teman ya nah ini sepertinya klaster Ayo dia ini ya ini udah bener ya Amarta maaf teman-teman ini memang konsepnya mentok-mentok ya jadi tadi kita dari situ mentok langsung ke pager pembatas ya agak-agak heran juga ya bingung juga ya kenapa dibikin begitu katanya sih buat faktor keamanan sih udah udah belum ya jadi jalan utama jalan-teman ini bulefart ya dan ini kondisi jalan bulefart ya Gorong-gorongnya belum tertutup kabelnya masih ada belum underground keadaan suasananya kalau menjelang sore lebih enak ya ini sekitar jam tiga kurang 10 menit nih kita ambil videonya dan keadaan jalannya memang keadaan suasananya memang jauh lebih enak tadi sebelum kita ke ini teman-teman ya sekian ya jangan lupa like komen dan subscribe teman-teman ciao